Cing-cing jelit 16. Pertempuran terjadi lagi, kali ini 5 lawan 2. Tapi, kedudukan justru berbalik. Cing-cing dan gadis yang dibantunya malah berada di atas angin. Suatu ketika, cing-cing mendengar suara kesiuran golok membokongnya. Tapi, ia tahu juga gadis di sisinya sudah gerakan pedang menangkis, ia pun TKA mau menghindar senjata beradu. Golok itu tak jadi lukai punggung cing-cing. Tiba-tiba sifat iseng gadis ini muncul kembali. Sambil mengerling dan tersenyum, ia berkata pada gadis itu, adik manis, terima kasih pertolonganmu. Gadis itu mengerutkan kening. Pemuda ini cukup ganteng, jagoan lagi. Sayangnya genit, pikirnya. Cing-cing mengambuk, tapi tetap tak mau bunuh lawan-lawannya. Ia tak tahu masalah. Cuma penasaran ingin tahu ada urusan apa kongkongnya sampai dicari-cari. Karena itu, ia bertempur setengah hati. Cuma sekadar pamer di depan gadis ini. Jurus Liapin Jochiu, mengejarawan merebut mestika seorang pengeroyuknya mengenali jurus yang dimainkan oleh cing-cing. Dari peksan bukuan tepat sekali sahut gadis itu sembari bergerak merebut senjata-senjata lawan. Ia berputar mendekati mereka satu-satu. Ketika berdiri tegak, empat golok sudah tergenggam di tangannya. Ku dengar pesan bukuan adalah dari partai putih, kenapa malah membela golongan hitam? Siapa bela golongan hitam? Aku cuma benci lihat ketidakadilan. Empat lawan satu gadis tak berdaya. Apakah itu adil? Murid peksan bukuan sendiri sering keroyok orang dengan barisan peksan mgao hengtin. Sering kata mua. Coba sebut siapa saja yang pernah menghadapi barisan itu banyak. Si Tian Moong, Cui Beng Kiameng, dan Pat Jilomo. Betul, dan mereka adalah penjahat-penjahat kengow yang sudah punya nama besar, bukan? Bukannya sebangsa orang yang tak sanggup melawan. Pesan Xiao Hiap, kami ada dendam sendiri pada nona ini. Harap jangan halangi maksud kami. Hah, ku dengar kalian cuma mau penawar racun. Kenapa tak minta baik-baik? Kiranya akan diberi. Betul tidak, Kounio? Tak sedih aku berikan penawar pada mereka bentah gadis itu bandel. Yah, kalau begitu, aku tak mau memaksa. Sahut cincin santai. Xiao Hiap salah seorang dari empat orang berseru. Kalian jangan khawatir, aku juga punya penawar. Coba, seperti apa racun yang menyerang kawan kalian? Racun itu sebabkan gatal dan bentol di sekujur tubuh. Kalau digaruk, akan membengkak dan pecah keluarkan darah. Cekak cekak cekak. Kasehan, itu pasti terkena ceng tokhoa. Tunggu, ku ambil dulu penawarnya, cing-cing ambil dua bungkusan dari sabuknya. Yang bungkus merah atau yang kuning, ya? Gadis di sebelahnya melotot kaget. Pemuda ini tahu jenis racun saja sudah mengherankan, apalagi punya penawarnya. Ia tak tahu, cing-cing diam-diam justru mencopet dari sakunya sendiri. Xiao Muai, kau tahu yang mana? Gadis yang terheran-heran itu agak kaget. Ia tahu bungkusan mana yang merupakan obat, tapi mana sudi ia beritahukan. Ia mengerling ke arah empat orang yang menunggu. Yang merah jawabnya sembari melengus. Salah besar, kata cing-cing yang sempat melihat kerlingan benci itu. Yang kuning adalah obatnya. Maka dari itu, rajin-rajin belajar supaya tak keliru, dengan kesal, gadis yang ditegurnya mendengus. Tipuannya tak berhasil. Ia sungguh kesal sekali. Si Ewi Ye, ini dia obatnya. Terima kasih, si Ewi Ye, kami berempat dari si Hang Pei tak akan lupakan budimu. Kalian dari si Hang Pei. Kalau saja aku tahu, aku tentu tak akan berlaku kasar. Maukah kalian memaafkan kelakuanku yang kurang sopan dan, tolong sampaikan salamku kepada Kwee Pangko. Katakan saja dari si bandel kecil, ia akan ingat padaku. Eh, si Au Hiap. Kwee Pangko. Kwee Pangko sudah meninggal. Hah? Kwee Pangko, saking kaget cing-cing menggunakan suara yang biasa. Untung tak ada yang menyadari. Maksudku, bagaimana bisa? Ia tak dibunuh orang, bukan? Oh, tidak. Tidak. Beliau sakit keras dan tak dapat diobati hingga, aku mengerti. Lantas bagaimana perkumpulan kalian? Kami sudah angkat ketua baru. Yah, bagaimanapun sampaikan saja salamku kepadanya. Dan juga, belasung kawa dari kami di Pek San Bukaan. Baiklah. Sekali lagi, terima kasih, si Au Hiap. Kalian baiknya cepat pergi. Jangan sampai saudaramu itu terlambat ditolong, sesudah empat orang itu pergi, gadis it sana ikut pergi juga. Hei, hei, hei. Apakah kau mau pergi begitu saja? Rupanya kau belum pernah diajarkan bagaimana berterima kasih setelah kau berikan obat penawar kepada musuhku. Jangan harap. Siau Muai, jangan galak-galak. Nanti hilang kecantikanmu, bujuk cincin. Ia senang waktu lihat muka gadis yang digodanya memerah. Keisengannya makin menjadi. Siau Muai. Cis, siapa sudi jadi adikmu cibir gadis itu? Baiklah, nona manis, aku cuma mau kau sebutkan namamu saja. Kau ini siapa? Berani tanya namaku kentara sekali kalau gadis itu sebal pada pemuda lancang dihadapannya. Kau ini galak betulan, tapi aku suka gadis galak. Oh ya, kau tak usah sebut. Namamu, aku sudah tahu. Kau adalah Huye Ien Hang dari Bantopang, bagaimana kau tahu? Memangnya kenapa kalau tahu? Gadis bernama Huye Ien Hang itu melengos pergi. Uit, eit, tunggu dulu. Gadis secantik kau bahaya jalan sendirian. Biar aku temani. Huye Ien Hang tak peduli. Ia terus saja berjalan sampai tangannya ditarik. Cing-cing. Dengan marah Huye Ien Hang mengibaskan cekalan cing-cing dan lantas menampar. Aduh jerit cing-cing. Rasakan. Lain kali jangan semua gadis kau anggap gampang dirayu. Cing-cing memegangi pipinya yang pedih. Tangannya yang sebelah sudah terangkat hendak balas menampar, tapi ia segera ingat samarannya sebagai pemuda pendekar. Tentunya ia tak boleh membalas dengan cara yang sama. Wah, sayang kau tak suka kepadaku. Tadinya aku mau beri hadiah ini. Cing-cing mengacungkan sebuah giyok tipis berukir. Benda itu didapat dari kantong Huye Ien Hang waktu ia mencopet obat. Itu punyaku. Kembalikan Huye Ien Hang menerja hendak merebut giyok di tangan pemuda di hadapannya. Tidak cing-cing berkelit. Huye Ien Hang mengejar. Sejenak mereka berkejar-kejaran di tempat itu sampai Huye Ien Hang kecapaian. Gadis itu berhenti berlari. Sambil membanting kaki ia berteriak mengancam, Kembalikan barangku. Kalau tidak, tidak usah pakai mengancam segala. Barang ini akanku kembalikan kalau kau mau jawab. Mau apa kau cari yuk ong fo'a? Bukan urusanmu. Kalau begitu, biar giyok ini untukku saja. Cing-cing mengantungi giyok itu. Kau, kau jahat. Aku tak akan mengampunimu. Huye Ien Hang menyerang lagi. Kali ini cing-cing tak menghindar. Ia malah mengulur jari, terus ke pundak Yeen Hang. Gadis dari bantok pang itu kaku tertotok sebelum sempat menyentuh cing-cing. Aku bersungguh-sungguh sekarang. Ada urusan apa kau dengan yuk ong fo'a kau tak perlu tahu. Ya sudah. Asal kau tahu saja, jangan cari dia di Bukit Tengkorak. Percuma, sampai tuapun tak akan ketemu, cing-cing mulai cengar-cengir lagi waktu berkata, Gadis galak, sebenarnya aku suka menemanimu di sini. Sayang, ada urusan lain dengan gadis yang lebih manis darimu. Aku pergi dulu ya. Cing-cing berbalik hendak pergi. Oh, ya, aku juga sudah ambil semua obat dan racun punyamu. Terima kasih, ya. Hei, tunggu. Aku bagaimana Huye Ien Hang berteriak panik. Nanti juga lepas sendiri. Begitu matahari terbenam, jalan darahmu akan bebas semua, sahut cing-cing dari kejauhan. Ku harap kita bertemu lagi, Huye Ien Hang. Dengan bersemangat cing-cing mendaki Pek San kembali ke perguruan. Ia baru saja memasuki gerbang Pek San bukan waktu dua orang melompat menghadangnya. Cing-cing, dari mana saja kau? Aku hampir mati bosan menunggu dan menguatiri dirimu. Takutnya kau diculik setan gunung dan tak bisa kembali kemari. Datang-datang Huye Ien Hang mengomeli. Tahu tidak, gerosu hengmu hampir lupa makan tudir memikirimu, sambung miau chan kian membuat muka sutlenya semu dadu. Oh, tapi kau tidak lupa latihanmu, bukan? Tentu tidak. Kau boleh huji, dijamin aku akan mengalahkanmu, Huye Ien Hang. Sesumbar. Bagus, aku juga kepingin lihat sambut chan kian sambil melempar dua batang ranting kepada adik-adiknya. Sebagai ganti pedang. Ilmu Huye Ien Hang memang maju pesat sekali. Bertempur beberapa jurus saja, cing-cing mesti taklu kepada suhengnya. Pada jurus ke-10, ranting di tangan. Cing-cing terlontar ke udara. Tuhkan Huye Ien Hang tersenyum bangga. Curang si gumam cing-cing tak terima. Orang baru datang, belum makan, belum istirahat, sudah diajak tarung. Tentu saja tak bisa menang. Sudah kalah, mengaku saja, ejek Wufei. Tak bisa. Tunggu tiga hari lagi, ganti aku akan mengalahkanmu seru cing-cing. Aku tunggu. Aku tunggu sahut Wufei meremahkan. Cing-cing, kau laporan dulu pada suhu sana. Miao chan kian menyuruh. Beres cing-cing berlari ke kamar suhunya. Di dalam kamar, ternyata Li Wei Ming tidak sendirian. Yu Klo ada di sana juga, untuk melapor kepada suhu mereka. Hei, Sam Suheng, kapan pulang? Tanya cing-cing setelah memberi hormat kepada gurunya. Beberapa jam lalu, kata Yu Klo. Ia kemudian mohon diri supaya cing-cing dapat bicara berdua dengan gurunya. Cing-cing menceritakan pengalamannya. Hampir semua. Pertemuan dengan Huye Ien Hang ia simpan untuk diri sendiri. Gurunya tak boleh tahu ia puas menggoda gadis. Dari bantok pang itu. Oh ya, suhu, di perjalanan aku bertemu anggota si Hang Pei. Kata mereka, Kwee Pangko wafat karena sakit yang tak tersembuhkan, kemudian mereka angkat ketua baru. Siapakah nama ketua baru itu? Aduh cing-cing menepuk dahi sendiri. T.E. Kho lupa menanyakan, gadis itu meringis dengan rasa bersalah. Hektometer, tak apalah. Toh nanti kalau ada upacara pengangkatan ketua, kita akan diberitahu juga. Ah, kau tentunya lelah. Beristirahatlah. Baik, suhu. T.E. Kho mohon diri. Sepeninggal cing-cing, Huye Ien Hang berdiri kaku di simpangan jalan. Ia mengomel, hampir menangis karena kesal. Untung matahari segera silam. Semua totokannya jadi terbuka, tepat seperti yang cing-cing bilang. Hari telah gelap. Tak ada guna terus berjalan atau mencari penginapan. Salah-salah tersesat nanti. Kali ini Ye Ien Hang terpaksa bermalam di pinggir jalan. Esok harinya ketika akan berangkat, Ye Ien Hang agak bingung menentukan kemana ia harus pergi. Ia diberi tugas oleh neneknya untuk mencari Yook Ong Fo'a, si raja. Obat. Tapi ia juga teringat terus pada Giyoknya yang diambil si pemuda kemarin. Sejak kecil Giyok itu tak pernah lepas darinya. Sekarang Giyok itu diambil orang. Ye Ien Hang merasa ada bagian dirinya yang ikut hilang. Huye Ien Hang akhirnya memutuskan untuk mengambil dulu Giyoknya. Ia mengambil jalan yang kemarin ditempuh cing-cing. Kemana kemarin pemuda itu mau pergi? Ye Ien Hang mengingat-ingat. Ah, paling juga pulang ke Pek San Buk O'an. Bukankah jalan ini menuju Pek San? Tak ragu lagi Ye Ien Hang memilih jalan. Gadis dari Bantok Pang itu menuju Pek San Buk O'an dengan bersemangat. Ia harus dapatkan Giyoknya kembali. Sayang, kemarin dulu ia lupa tanyakan nama pemuda itu. Namun, Ye Ien Hang hampir yakin akan menemuinya di tempat yang ia tuju. Begitu tiba di gerbang Pek San Buk O'an, Huye Ien Hang sudah dapat kesulitan. Tak sebarang orang boleh senaknya masuk ke perguruan itu. Lebih dulu ditanyai ada keperluan apa, dan dari mana berasal. Biarpun ditanyai secara sopan, Huye Ien Hang yang sudah terlanjur marah menganggap sudah keterlaluan. Ia membentak beberapa orang yang menghadang. Tentu saja mereka tidak terima. Ketika Ye Ien Hang menyerang, ia disambuti beberapa batang pedang. Tahan tiba-tiba seseorang berseru. Tak lain adalah Miao Chan Kian, murid pertama Pek San Buk O'an. Ada apakah ini? Su Heng, nona ini hendak mendobrak masuk lapor salah seorang. Kami menanyai baik-baik, malah diserang. Kou Nio, ada urusan apakah kalau saya boleh tahu? Seorang dari saudaramu mencuri giyok milikku apa? Tapi, bagaimana? Su Heng, suhu memanggilmu, Mufei menyusul. Melihat Huye Ien Hang, ia langsung mencura. Maafkan, aku tak tahu kalau ada tamu. Siapakah adanya? Kou Nio. Aku Huye Ien Hang, jawabnya singkat. Hu Kou Nio bilang, salah seorang dari saudara kita telah mencuri giyoknya, kata Chan Kian sambil mengerutkan kening. Ini bukan masalah biasa. Biar suhu saja yang menyelesaikannya. Silahkan, Hu Kou Nio. Li Weiming terkejut waktu muridnya membawa seorang gadis masuk. Ia lebih heran waktu mengenali gadis itu bermargahu dari Bantok Pang. Setahunya, Bantok Pang adalah sebuah perkumpulan tertutup. Sudah bertahun-tahun orang jarang mendengar namanya disebut. Anggotanya juga jarang mencari masalah. Yang sulit adalah Bantok Pang tak diketahui termasuk golongan hitam ataukah golongan putih. Adalah suatu kehormatan bagi kami mendapat kunjungan dari Bantok Pang, Sambut Li Weiming. Tidak juga kalau Chan Pwee tahu tujuanku datang ke sini. Aku mau menagih barangku yang dicuri oleh salah seorang muridmu. Muridku? Apakah Kou Nio yakin? Ya, ia mengaku murid Pek San Bukaan, Kou Nio tahu siapa namanya. Sayangnya tidak. Tapi aku akan dapat mengenali kalau bertemu dengannya. Seperti apakah rupanya? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Umurnya kira-kira, aku tak tahu. Pokoknya belum sampai 20 tahun. Rupanya tidak terlalu jelek. Ia memakai baju putih. Ada banyak pemuda berciri demikian di sini. Banyak juga yang suka memakai baju putih. Aku tak peduli. Pokoknya ia pasti ada di sini. Chan Kian, kau tahu siapa-siapa saja yang keluar beberapa hari ini Abun dan Ahau, Awen, Acai, Aciye, dan Yuklo Suteye. Sam Suheng bukan macamnya orang yang senang menggoda gadis, bantah Wu Fe'i. Afe'i, coba kau panggil mereka semua perintah Liwei Ming. Yuklo terkejut waktu ia dipanggil. Apalagi waktu Wu Fe'i menceritakan sebabnya. Tapi, ia tak merasa berbuat salah. Cepat-cepat ia menghadap gurunya. Apakah ini orangnya tanya Liwei Ming kepada Huye En Hong? Bukan. Tak satu pun dari mereka yang mirip dengan pemuda yang mencuri Giyoku. Barangkali yang lainnya. Tapi cuma mereka yang pergi turun gunung beberapa hari ini. Aakah kalian mau menyembunyikan pencuri itu tuduh Huye En Hong? Ia memaksa semua pemuda di peksan bukuan keluar menampakan diri. Kemudian dia diperiksanya satu-satu. Sampai pegal Ye En Hong memperhatikan murid-murid yang jumlahnya ratusan itu, tak seorang yang ia kenali. Hu Kou Nio, barangkali kau salah kenali orang. Buktinya ia tak ada di sini, kata Wu Fe'i. Aku yakin ia ada di sini. Ia mengaku sebagai murid peksan bukuan, Huye En Hong ngotot. Bagaimana kira ia mengaku? Eh, dia, dia bertemu dengan orang si Hong Pei dan dikenali memakai jurus liapin Jio dicetak ulang seizin, lalu ia mengaku berasal dari peksan bukuan. Oh ya, ia juga menitip salam dengan nama si kecil bandel. Li Wee Ming mengangguk, ia sudah tahu siapa yang dicari. Yuk Lo pun tampak curiga pada seseorang. Hu Kou Nio, bagaimanakah ia dapat mencuri giokmu? Ia, ia mencopetnya dariku, jawab Huye En Hong dongkol, teringat lagi kejadian lalu. Bukan itu saja, ia juga mengambil semua obat yang ada di sakuku. Mencopet. Haa, aku tahu siapa orangnya teriak Wu Fe'i. Ia langsung lari ke dalam. Melihat kelakuan orang itu, dahi Huye En Hong berkerut heran. Tak lama Wu Fe'i pergi ke dalam. Ia kembali menyeret seorang yang mengomel-omel. Gero Su Heng ini apa-apaan. Aku baru saja terlelap, tahu-tahu dibangunkan dan kaseret keluar. Apakah kau sudah gila? Hu Kou Nio, inikah orang yang mencuri giokmu? Huye En Hong menatap Wu Fe'i, lalu beralih pada Ching Ching. Orang itu laki-laki. Kau lihat dulu baik-baik. Coba kalau bajunya begini dan rambutnya seperti ini. Miripkan ia dengan pemuda itu? Huye En Hong tampak ragu. Hai Sapa Ching Ching dengan suara agak berat. Kangan aku ya sampai menyusul kemari segala. Huye En Hong mengenali suara itu. Kau tanda seru tudingnya heran sekaligus marah. Ching Ching, cepat kau kembalikan barang orang dan minta maaf, perintah gurunya. Maafkan, tapi barangmu ada di kamarku. Ayo, kita ambil sebelum gurunya sempat berkata, Ching Ching sudah menarik tangan Huye En Hong ke kamarnya. Ini giokmu, dan ini semua obatmu. Dan sekarang, sebagai tanda penyesalanku, aku akan mentraktirmu makan di kota. Aku tidak harus potong Ching Ching sambil menyeret Huye En Hong pergi. Suci, kalau urusanmu sudah beres, Suhu ingin menemuimu, kata seorang murid tingkat tiga yang berpapasan dengan mereka. Bilang pada Suhu, Hu Kou Nio mau memaafkanku kalau sudah ditraktir makan. Jadi, aku mesti ke kota dulu untuk menyudahi persoalan. Eh, aku tidak minta, Huye En Hong menyangkal. Bilang saja begitu kata Ching Ching kepada adik seperguruannya. Di perjalanan menuju ke kota, Huye En Hong diam saja sambil cemberut. Kenapa sih kau diam terus? Tanya Ching Ching tak tahan lama-lama membisu. Kenapa kau bilang begitu pada gurumu? Aku kan tak minta ditraktir. Kau sendiri yang memaksa. Tolol, kalau tidak begitu, mana boleh aku keluar seperti sekarang? Bisa jadi. Aku malah sedang diomeli Suhu sekarang. Mendingan jalan-jalan, meskipun mesti keluar ruang membayari kau makan. Keduanya terdiam lagi. Hu Kou Nio, boleh aku tanya sesuatu sebelum Huye En Hong menjawab. Ching Ching sudah melanjutkan kata Katnaya. Kau mencari Yook Ong Fo'a, apakah untuk urusan balas dengam? Tentu saja tidak jawab Ye En Hong cepat. Tapi itu bukan urusanmu. Tentu saja urusanku jawab Ching Ching meniru gaya Ye En Hong berkata. Soalnya, cuma aku yang tahu di mana dia sekarang. Ngaco. Semua orang tahu Yook Ong Fo'a ada di bukit Tengkorak. Kau sendiri yang ngaco. Kongkong tidak ada di sana. Aku bahkan tak yakin ia pernah menginjakan kaki di bukit itu. Kongkong Huye En Hong terkejut. Yook Ong Fo'a Kongkongmu. Ching Ching mengangguk. Dan sudah ku beliang. Cuma aku yang tahu di mana adanya raja obat itu saat ini. Di mana tanya Ye En Hong. Ching Ching berlagak tidak dengar. Di mana adanya Yook Ong Fo'a Ye En Hong mengulang. Kau mau tahu. Dia ada di. Ching Ching sengaja memotong ucapannya. Membuat Huye En Hong tambah penasaran. Aku tak mau bilang sebelum kau katakan ada urusan apa dengan Kongkong. Hau Ye En Hong berpikir sejenak sambil menatap gadis sebayanya itu. Ia menyukai gadis ini. Tapi entah bisa dipercaya atau tidak. Akhirnya diambil keputusan. Untuk membohongi saja gadis itu. Urusan ini tak boleh diketahui orang sebarangan. Tapi, seolah dapat membaca pikiran Ye En Hong. Ching Ching lebih dulu berkata. Jangan coba-coba menipu. Ya, nanti ku tipu lagi kau. Dari mana kau tahu aku mau menipu. Soalnya aku ahli soal tipu-tipu. Gelagat orang yang berniat menipu dapat segera kulihat. Yah, kalau begitu aku akan berterus terang saja. Huye En Hong berkata. Di daerah tempat tinggal kami terdapat banyak sekali tanaman dan binatang beracun. Bukan itu saja, bahkan hawa di sana beracun juga. Cuma di tengah-tengah perkampungan kami sajalah yang hawanya bersih. Tapi, di sana justru paling banyak tumbuhan dan binatang berbisa. Kalian tidak takut? Tanya Ching Ching. Ada satu obat yang bikin kami kebal terhadap segala macam racun. Obat itu. Dibuat oleh kakek moyangku dan disimpan dalam kotak-kotak dari giyok yang ribuan jumlahnya. Obat itu mesti dimakan sedikitnya dua kali dalam setahun, kalau tidak kami akan keracunan. Selakanya, kini tinggal beberapa puluh saja jumlahnya. Nenekku tak dapat membuat obat baru karena tak punya resepnya. Sudah bertahun-tahun dicobanya, namun tak juga berhasil. Obat terakhir yang dicoba malah melukai dirinya sendiri. Oh, jadi kau mau ketemu Kong Kong supaya ia membantu membuat resep obat sakti itu potong Ching Ching? Begitulah. Aku sudah beritahukan padamu. Sekarang katakan, dimanakah Yong Fo A? Mana bisa begitu gampang? Kau pikir Kong Kong akan langsung membantumu, begitu saja? Kenapa tidak? Apakah nenekmu kenalan baik, Kong Kong? Apakah Kong Kong pernah hutang budi padanya? Tidak. Kalau begitu bagaimana kau yakin Kong Kong bakal membantu lantas bagaimana? Tanya Huyei En Hang yang termakan ucapan Ching Ching. Serahkan padaku. Aku bisa atur semuanya, asal. Asal apa? Asal di kota nanti kau yang teraktir aku. Huyei En Hang tersenyum. Rupanya gadis ini punya maksud mengajaknya ke kota. Jadi, kata Yei En Hang setuju. Tapi aku belum tahu namamu. Aku Shili. Namaku Mei Ching. Tapi semua kawanku memanggil Ching Ching. Kalau kau suka jadi temanku, kau boleh memanggil demikian pula. Baiklah, Ching Ching. Namaku kau sudah tahu. Kau boleh panggil aku Yei En Hang atau Hang Hang. Terserah. Xiao Hang saja ah. Kenapa? Temanku dulu ada yang bernama Xiao Kui. Kau boleh menggantikan dia jadi sahabatku. Xiao Kui? Namanya lucu. Hihi. Orangnya juga lucu. Agak tolol, tapi baik. Aku tak mau disamakan dengan orang tolol. Yei En Hang merajuk. Kalau orang baik. Soalnya Xiao Kui biar agak menjengkelkan, tapi baik sekali. Yah, kalau begitu, baiklah. Eh, Ching Ching. Sejak kecil aku jarang berteman. Aku tak tahu mesti bagaimana. Sama teman kau mesti baik. Menurut, Ryle, setia, Ching Ching menyebutkan banyak lagi yang aneh-aneh. Yei En Hang mendengarkan dengan serius. Betulkah? Kalau begitu, sulit benar jadi sahabat. Gantian Ching Ching yang heran. Kau percaya tentu. Katamu, teman harus dipercaya. Oh ya, betul, kata Ching Ching. Dalam hati ia tertawa. Nah, itu rumah makannya. Ayo masuk. Setelah kinyang, Ching Ching membantu Yei En Hang menyewa kamar. Mereka berjanji bertemu lagi besok, kalau Ching Ching sudah bicara pada Yok Ong Fo'a. Besok siang, kau pesan makanan seperti tadi dan tunggu aku di rumah makan, kata Ching Ching sebelum pergi. Hu Yei En Hang mengiakan. Ching Ching tidak langsung kembali ke peksan. Ia mampir dulu ke rumah Tabit Duk. Kong Kong, aku datang teriaknya waktu sampai. Hii, Ching Ching. Kapan kau pulang? Bagaimana tugasmu? Beres sambut Tabit Piyuk dari dalam. Baru pulang tadi pagi. Tugasku sudah dijalankan dengan baik. Kong Kong, aku mau minta tolong. Tolong apa? Kawanku ingin minta dibuatkan resep. Resep apa? Obat anti racun? Ching Ching menceritakan lagi apa-apa yang dikatakan Yei En Hang. Suruh saja ia kemari, kata Tabit Duk. Tak bisa begitu gampang. Aku punya salah padanya, dan untuk menebusku janjikan. Membujuk Kong Kong membantu. Kalau ia tahu begitu mudah, ia akan menganggap aku masih berhutang padanya. Lantas aku mesti bagaimana tanya Tabit Duk sambil ketawa. Jual mahal sedikit. Baiklah. Aku akan membuatnya cukup sulit buatmu. Sekarang kau mesti pulang. Sudah sore, nanti Suhu mencari. Besok aku datang lagi seru Ching Ching berlari pergi. Ching Ching, kau dipanggi Suhu. Kemana sajakkah sejak tadi dicari Tegun Yau Chang Kian ketika sumuainya datang? Kemana-mana, jawab Ching Ching senaknya. Ia lantas pergi ke kamar Suhunya. Suhu mencari aku tanyanya. HMM, aku ingin tahu ada urusan apa kau dengan bantok pang. Tidak ada apa-apa. T.E. Kau cuma ingin kenalan saja dengan Huye En Hang, kenalan kenapa begitu caranya? Ah, Suhu seperti tak tahu sifat T.E. Kau yang senang mengganggu orang. Hahaha, baiklah. Aku tak memaksa. Tapi, lain kali jangan cari urusan lagi dengan orang luar. Apalagi sampai bawa-bawa nama perguruan. Baik, Suhu. Setelah keluar nanti, panggil Siu Ing kemari. Suciye sudah pulang? Eh, Suhu, T.E. Kau mundur dulu. Setelah berpamit, Ching Ching pergi mencari Suciye-nya. Ia mendapatiin Siu Ing sedang berdiri bersandar ke tiang gedung sambil melamun. Ching Ching mendekatinya pelan-pelan, berniat mengageti dari belakang. Tapi, tahu-tahu dilihatnya Siu Ing tersenyum. Menyangka Suciye-nya sudah tahu niatan orang, Ching Ching membatalkan maksudnya. Suciye, Suhu mencarimu, katanya. Di luar dugaan, Siu Ing melompat kaget. Karena tidak menyangka, Ching Ching jadi ikut terkejut juga. Ah, ah, apa katamu Siu Ing tergagap? Ching Ching yang sudah pulih dari kaget malah menggoda. Nah, ya, ketahuan. Suciye sedang melamun. Melamun apa hayo, sampai senyum-senyum sendiri ah, tidak Siu Ing tersipu menyangkal. Kau bilang apa tadi? Suhu mencarimu. Oh, kalau begitu aku kesana sekarang, Siu Ing terburu-buru pergi. Eh, Suciye mau kemana? Kamar Suhu ada di sana. Oh, iya, Siu Ing membalikan badan menuju ke arah yang ditunjukkan Ching Ching. Ching Ching memperhatikan dengan bingung. Kenapa Suciye-nya jadi linglung begitu? Tapi, Ching Ching tak sempat berpikir lama-lama. Lebih baik ia pergi mencari Wu Fei dan mencatur dengan Suhengnya itu. Selama beberapa hari Siu Ing berlaku aneh, tak seperti sebelumnya. Gadis itu segan makan dan sulit tidur. Ia jadi sering melamun dan tak jarang senyum-senyum sendiri. Ching Ching yang sering memergoki tentu saja jadi khawatir. Ia yang tahu sedikit tentang pengobatan mencoba memeriksa Suciye-nya, namun tak ada. Tanda-tanda Siu Ing sakit. Sayang, ia tak dapat minta bantuan Tabib Yu yang sedang pergi dengan Huye Ien Hang mencari bahan obat entah kemana. Siu Ing sendiri tiap kali ditanya selalu menjawab, tak ada apa-apa, aku baik-baik saja kok. Namun pada suatu siang, akhirnya diketahui juga kenapa Siu Ing bertingkah aneh. Saat itu, Ching Ching yang sudah benar-benar khawatiri keadaan Suciye-nya memaksa Siu Ing ikut ke kota memeriksakan diri pada Tabib yang ada di sana. Tadinya, Siu Ing menolak, namun untuk menyenangkan hati Sumo Ae-nya, ia mau juga pergi. Di halaman mereka bertemu Chia Wufei yang sedang latihan. Hei, kalian mau ke mana? Tanyanya. Ke kota. Ikut Wufei menyarungkan pedangnya. Kau kan sedang latihan. Masa bodoh. Tiap hari latihan terus, hampir mati aku karena bosan. Ya sudah. Jangan ngomel. Mau ikut ya ikut saja, kata Ching Ching. Jadilah mereka pergi ke kota bertiga mengantar Siu Ing ke Tabib. Bagaimana? Tanya Ching Ching waktu Tabib selesai memeriksa. Tidak apa-apa, kata si Tabib. Tidak perlu abad, nanti juga semibuh sendiri. Apa sakitnya? Tanya Ching Ching lagi, penasaran. Ini sakit biasa buat gadis-gadis. Dikatakan demikian, wajah Siu Ing langsung semu dadu. Sakit apa si Wufei mengerutkan alis. Oh, begitu rupanya, kata Ching Ching yang mengerti gelagat. Hei, Su Heng, ternyata Su Chie sakit rindu, lalu gadis itu cekikikan menertawakan Siu Ing yang tersipu. Setelah memberi sekadar ruang jasa pada si Tabib, mereka keluar sambil tak hentinya menggoda Siu Ing sepanjang jalan. Siu Ing tertunduk saja, sementara dua saudara seperguruannya tertawa-tawa, sampai kemudian seseorang mendekati mereka dan menegur. Inko Nio, apa kabar? Siu Ing mengangkat mukanya sesaat, lalu menunduk lagi melihat pemuda yang menyapa dia. Baik, katanya Liri. Su Chie, kau tak kenalkan kami pada kawanmu goda Wufei. Oh ya, ini adalah kedua adik seperguanku. Perkenalkan, namaku Wang Li Hai. Aku Chia Wufei dan ini sumo aiku, Li Mei Ching. Pemuda itu terkejut melihat Ching Ching. Benarkan gadis yang ada di hadapannya ini adalah gadis yang ia cari? Li Mei I Ching yang sama yang sering ia panggil istri. Wang Li Hai memperhatikan baik-baik. Benar. Senyumnya itu yang berkesan bandel namun memikat. Dan matanya, yang bening sebening telaga, yang mencorong, dan tampak ceria adalah metu Ching Ching yang ia kenal. Wang Kong Kyo, apakah kita pernah ketemu? Tanya Ching Ching yang heran, kenapa Wang Li Hai begitu terkejut melihatnya? B. Aku rasa belum, sangkal Wang Li Hai. Ia tak mengenaliku, pikirnya sedih sekaligus lega. Ching Ching tak boleh tahu identitasnya yang lama. Itu yang dipesan gurunya sebelum ia pergi. Sulit menahan gejolak hatinya. Ia berkata, Eng. Kou Nio, kalau kau masih ada urusan, aku tak akan menghalangi lagi. Moga-moga lain hari kita jumpa lagi. Wang Kong Kyo, tidakkan kau ingin menemani kami jalan-jalan sebentar? Kata Ching Ching tak tega melihat wajah Siu Ing yang kecewa. Maafkan, aku ada berjanji pada seseorang. Siapa tanya Siu Ing, tapi ia lantas menutupi mulut dengan tangan. Maaf, tak semestinya aku ikut campur urusan orang. Tak apa. Ia adalah Kou Elo Oya, Wang Li Hai sebarang menyebut nama. Ia mesti cepat menyingkir. Oh, Siu Ing nampak lega. Di belakang punggungnya Ching Ching dan Wufi. Saling berpandangan sambil nyengir. Aku permisi dulu, Wang Li Hai memberi hormat dengan menangkupkan dua tangan di depan dada, yang langsung dibalas oleh ketiga murid peksan bukuan. Setelah Li Hai tak kelihatan, Wufi dan Ching Ching langsung tertawa bersamaan. Su Cie, jadi dia rupanya pemuda yang membuatmu tak dapat tidur dan segan makan gona Wufi. Siu Ing tak menjawab. Mukanya saja yang semakin merah. Tidak jelek. Tidak jelek. Cukup ganteng kok, komentar Ching Ching. Hei, hati-hati, jangan berkata begitu depan suci ye, kata Wufi. Kou Elo Oya saja ia cemburui. Apalagi kau. Aku tak berani. Aku tak berani. Ching Ching menggoyangkan tangan berlagak ketakutan. Siu Ing pura-pura cemberut. Padahal dalam hati, entah kenapa ia senang digoda demikian. Kalian jangan ganggu lagi, bolehkah? Kami putuskan belakangan, tapi kau harus cerita dulu di mana ketemu Wang Lihai-mu itu, todong Ching Ching. Ia menolongku waktu aku diserang orang saat perjalanan membereskan tugasku kemarin dulu. Sambil berjalan pulang, Siu Ing bercerita selengkapnya mengenai pertemuan dengan pemuda Siu Wang itu. Ching Ching hampir-hampir tak percaya metu sendiri. Lan Siu Yei En, Piao Tiainya, sembunyi-sembunyi menemui Chang Lun yang menjadi salah satu musuh partai putih. Dan yang paling celaka, tampaknya ada satu hubungan. Terlihat bagaimana Kero Siu Yei En memandang Chang Lun dan bagaimana pemuda itu memegang tangannya. Gadis lincah itu terpana. Ia tak dengar waktu Siu Yei En menyapa Chang Lun Bunko. Yei En Muai, kakakmu tahu kau kemari tentu saja tidak. Kau sendiri? Tak ada yang tahu, kata Siu Yei En. Sesaat keduanya terdiam. Mereka menatap langit yang malam itu dipenuhi bintang. Yei En Muai, kau sudah tahu namaku sebenarnya, kenapa kau memanggilku Bunko ah, nama itu lebih enak buat teling aku. Nama Chang Lun selalu ingatkan aku pada partaimu. Terserahlah. Aku kau panggil apapun suka, keduanya terdiam lagi. Bunko, tak bosankah kita begini terus? Aku ingin seperti orang lain yang dapat nikmati pemandangan siang hari. Tak mungkin, Yei En Muai. Semenjak orang mengenalku sebagai Chang Lun, kita tak dapat bebas lagi bertemu di siang hari. Sebetulnya dapat saja, kata Siu Yei En. Bagaimana caranya? Tinggalkan partaimu. Bergabunglah dengan kami partai putih. Tak mungkin Chang Lun melepas tangan Siu Yei En dan membelakangi gadis itu. Kau tahu, ayah dan ibuku Kim Gin Siang Cho A, pendiri partai itu. Abangku juga ada di sana. Bagaimana tah mungkin aku hianati keluarga sendiri? Maafkan mulutku terlalu lancang, sesal Siu Yei En. Aku cuma ingin supaya kita dapat sering ketemu. Aku tahu maksudmu baik. Tapi kita terpaksa begini sementara waktu. Aku takut orang menjemohkanmu. Aku tak peduli omongan orang. Yei En Muai, aku senang kau mau berkorban untukku. Tapi jangan kau korbankan kerabat dan partaimu. Apa kata orang nanti kalau tahu orang Bekeng Peada berteman denganku? Ah, Bunke, kau selalu memikirkan orang lain, tidak seperti kakakmu yang keji, terdengar nada benci dalam suara Siu Yei En. Di balik gerombol semak cincin tersenyum sinis. Orang partai. Kim Gin Siang Coa mana ada yang tidak jahat? Termasuk juga Chang Lun Ching-Cing tak percaya ia punya sifat baik. Huh, lihat saja senyumnya yang dibuat-buat dan terutama matanya yang terkesan licik. Memang, kakakku itu keras hati. Ia ingin menjadi Beng Kyo, ketua persilatan. Ia ingin kuasai seluruh partai, tak peduli apapun caranya. Aku juga sudah dengar tentang surat-surat ancaman yang dikirim oleh partaimu. Bunke, dapatkah kau usahakan supaya Bekeng Pea tidak mendapat surat semacam itu? Aku akan berusaha membujuk kau kau nanti. Terima kasih, Bunke. Y.I.N.M.O.I., hari sudah menjelang pagi. Pulanglah. Besok kita boleh berjumpa lagi. Hampir lupa aku mengatakan padamu. Besok kami kembali ke Bekeng Pei. Kenapa buru-buru? Siok-siok harus siapkan segala sesuatunya untuk pertemuan para Eng Hyong bulan depan. Baiklah, Chang Lun berlagak tidak menaruh perhatian. Mari kuantar kau, janganlah merepotkanmu. Aku dapat pulang sendiri. Hati-hatilah kata Chang Lun, menggenggam tangan Siu Yei En. Kau juga waspadalah pada abangmu, pesan Siu Yei En sebelum ia melesat pergi. Chang Lun juga tak tinggal berlama-lama. Ia segera pergi. Cing-cing keluar dari tempatnya semunyi dengan kening berkerut. Tak dinyanap yao cianya adakan hubungan secara menggelap dengan Chang Lun. Selaka pula lah ia telah bocorkan berita adanya pertemuan. Pertemuan di Pekengpei. Cing-cing menghela nafas sebelum ayunkan langkah kembali ke Goat Kiong. Pagi hari esoknya seisi Goat Kiong, selainnya Wu Tiolong yang belum dapat bangun, tumpah di luar gedung. Mereka mengantar tamu-tamu yang akan pulang sampai ke ujung jalan utama. Di sanalah undangan memencar-mencar ketujuan masing-masing. Wu Kong tampak berat melepas Cing-cing. Semenjak keluar dari Goat Kiong, ia tak beranjak dari sisi gadis itu. Di depan mereka Wang Lihai sibuk meladeni gadis-gadis di sampingnya. Terkadang ia menoleh ke belakang, kepada Cing-cing dan Wu Kong. Tak dapat diartikan pandangan itu. Ada perasaan sedih, cemburu. Iri, memelas, meminta tolong. Cing-cing berlagak tidak tahu. Ia pura-pura asik bicara dengan Wu Kong. Kasihan Heiko, ia repot sekali nampaknya, kata Cing-cing. Aku malah iri sama dia, cetus Wu Kong. Iri, kau tidak lihat ia kebuakan dikerubuti? Bukan. Ia disukai banyak gadis, itu urusannya. Hanya saja beruntunglah ia memiliki teman akrab yang memanggil Koko padanya. Sementara aku, tiap orang selalu berlaku sungkan. Sebutan Wu Kong ko selalu lekat padaku. Sekonyong-konyong Cing-cing terbahak. Kau bicara berbelit-belit. Kenapa tidak berterang saja ingin dipanggil Koko katanya? Paras Wu Kong menjadi merah. Baiklah, aku akan memanggilmu Wu To'ako. Itu pun baik, Cing Mo'ai. Eh, aku boleh menyebutmu begitu, bukan? Itu sudah terang. Kalau aku memanggilmu Koko, apalagi kau boleh sebut padaku selain Mo'ai Mo'ai. Rombongan itu berhenti di simpangan jalan. Sudah waktunya mereka memencar. Wu Kong Chu, cukup sampai disinilah kiranya kau mengantar. Kami akan segera lanjutkan perjalanan. Baiklah. Kowai selamat kalan. Jaga diri baik-baik, sahut Wu Kong. Jaga dirimu juga. Masing-masing pendekar berpamit. Cing-cing yang paling akhir. Wu To'ako, sampai ketemu bulan depan di Pekengpei. Kata gadis itu seraya mengejar teman-temannya yang mendului. Aku tunggu kau di sana. Ia melambai lalu berjalan tak menoleh lagi. Omong-omong apa saja kau dengannya tanya Wu Fe'i. Gero Suheng mau tahu saja. Aku tanya, kau ngomong apa sama dia. Parasnya berseri waktu kau bicara. Kenapa kau membentak-bentak tukas cing-cing. Aku tak suka. Ia lantas mendului Wu Fe'i bergabung dengan Wang Li Hai dan gadis-gadis lainnya. Acu panggilnya pada To'ancu yang sedari tadi lebih pendiam dibanding yang lain. Didekatinya gadis bercadar itu. Kemarin Kong Kong ada memberiku abad. Salep ini untukmu kamu. Pakai setiap malam sebelum kau tidur. To'ancu memandangi tempat salep dari batu giyok itu dengan sedih. Tidak katanya tegas. Aku sudah pernah berharap dan mendapat kecewa. Biarlah aku sebegini saja. Kau takkan nantinya menyesal itu sudah jadi keputusanku. Baiklah, kata cing-cing. Tapi kau terima sajalah kota ini. Anggaplah pemberian dariku. To'ancu menggeleng. Dengan tampang sedih cing-cing berkata, Kau tak mau terima hadiah dari temanmu. Baiklah. Tapi jangan mengharap aku pakai isinya. Terserah kepadamulah, wajah cing-cing berseri lagi. Mereka berjalan terus. Menjelang sore, sampailah mereka di suatu kota kecil. Setelah dicari-cari, ketemu satu penginapan yang cuma satu-satunya. Penginapan yang merangkap rumah makan itu tak besar tapi kelihatan apik. Di sana ada beberapa kamar saja. Tak cukup kalau setiap orang satu, untung pembaringannya cukup besar sehingga dapat dipakai berdua. Setelah diatur-atur, cing-cing mendapat kamar bersama To'ancu dan Yei Enhang sekamar dengan Tio Lanfung. Sehabis makan malam, mereka masuk kamar masing-masing untuk istirahat. Cing-cing hampir saja terlelap waktu pintu kamar di gedor orang. To'ancu turun dari ranjang dan membukanya. Huye Enhang menerobos masuk. Aku tak mau sekamar dengan setan betina itu sungutnya. Kalau kau mau tidur di sini boleh saja, kata cing-cing. Tapi tak ada lagi tempat di atas sini. Tidur di tanah pun jadi Huye Enhang langsung membaringkan diri di bawah. Tapi baru beberapa saat, ia sudah mengeluh lagi. Jangan berisik hardik cing-cing yang tak bisa tidur karena suara yang dibuat Yei Enhang. Kalau mau tinggal, jangan banyak ribut. Coba kau yang tidur di sini, mau tahu kalau kau tak ngomel tukas Yei Enhang? To'ancu jadi tak tega. Ia bangkit dari pembaringan. Hu Kou Nio, tidurlah di atas sini. Apa kau mau tidur di bawah? Dingin tahu cing-cing bangkit duduk. Aku tak ada urusan berat dengan Tio Kou Nio. Biar saja aku pindah ke sana, dengan senang hati Huye Enhang pindah ke pembaringan. Gara-gara kau cing-cing menyalahkan. Tapi gadis itu tak peduli. Terima kasih, To'an Kou Nio, kau baik sekali. To'ancu tersenyum dan keluar. Ia menuju kamar Tio Lanfung. Diketuknya pintu. Tak ada yang menjawab. To'ancu mencoba membuka, ternyata tidak dikunci. Tio Kou Nio, apakah kau sudah tidur bisiknya lirih? Sudah, terdengar sahutan kesal, kalau saja kau tak bolak-balik keluar masuk kamar Tio Lanfung menyangka Huye Enhang yang datang. Maafkan. Tapi Hu Kou Nio ingin tukaran kamar, jadi aku kemari. Barulah Tio Lanfung sadar, bukan Huye Enhang yang kembali, melainkan To'ancu, gadis bercadar itu. Sejak mula Tio Lanfung dan To'ancu jarang ketemu. Di antara mereka tak ada perselisihan. Jadinya Lanfung tak keberatan berbagi pembaringan dengannya. To'ancu sudah kelelahan. Dari seluruh rombongan, ialah yang ilmunya paling rendah hingga lebih cepat letih. Sebentar kemudian gadis itu sudah lelap. Sebaliknya dengan Tio Lanfung, ia malah tak bisa tidur. Sebentar-bentaran di liriknya To'ancu yang sudah pulas. Sejak berapa hari lalu, Tio Lanfung sudah penasaran melihat Acu yang bercadar. Ia ingin tahu, dari perkumpulan manakan gadis itu hingga memakai penutup luka. Ia ingin tahu juga apa dibalik cadar. Itu, wajah yang cantikah, atau jelek? Ku intip saja sedikit, pikirnya. Ayolah, To'ia sudah tidur. Gelmetar, tangan Tio. Lanfung mengarah ke cadar To'ancu dan menyebabkannya sedikit. Tapi ia tak dapat melihat apa-apa selain sebuah bayangan gelap. Lanfung mendekatkan mukanya ke wajah To'ancu sembari membuka cadar lebih lebar. Hampir saja ia menjerit melihat apa yang dibalik cadar. Sebuah paras yang mengerikan. Penuh luka-luka aneh menjijikan yang belum pernah sebelum ini dilihatnya. Tio Lanfung menutupi mulut. Ia cepat melepaskan kain di tangannya dan buru-buru berbaring dengan muka pucat. Sesaat kemudian ia beringsut menjauhi. To'ancu. Dalam hatinya ia khawatir tertular. Ditutupinya muka dengan kedua belah tangan seolah ingin melindungi diri. Tak terasa ia tertidur juga pada akhirnya. Pagi harinya, Tio Lanfung selalu menghindari To'ancu. Kalau To'ancu mendekat, ia cepat-cepat minggat. Kalau tak sadar berdekatan, ia cepat menyingkir. Ching-ching yang melihatnya jadi haran. Dia apakan Tio Lanfung sampai ketakutan begitu. Tapi To'ancu cuma menggeleng waktu ditanya. Ching-ching terpaksa memendam penasorannya. Pagi itu juga mereka berangkat lagi. Seperti sebelumnya, Wang Lihai berjalan bersama gadis-gadisnya. Ching-ching berjalan nanti di depan, nanti di belakang, mengobrol dengan para pendekar atau To'a Suhengnya. Tapi ia masih enggan berbicara dengan Wu Fe'i. Bukannya mendendam. Ia cuma senang melihat tampang Suhengnya yang menyesali kelancangannya kemarin. Pengah hari, rombongan itu beristirahat di tepian kali. Di sana mereka dapat. Minum atau mencucui muka. Lihai bercanda dengan kawan-kawannya. Ching-ching tak mau mengganggu. Ia duduk memencil di atas sebuah batu. Miau Shantian sedang berbicara serius dengan sesama pendekar. Tak ada teman Ching-ching bicara selain. Dari Wu Fe'i yang masih berjongkok tak jauh dari tempat Ching-ching duduk. Tapi gadis itu sungkan menyapa duluan. Ia tahu, Wu Fe'i ingin berbaikan, tapi justru Ching-ching tak beri kesempatan. Padahal sebelumnya tak pernah marahan lebih. Dari setengah hari. Apalagi cuma karena soal kecil. Ching-ching mendapat jalan. Ia memungut sebutir batu kecil, dilemparnya ke air. Di hadapan Chia Wu Fe'i hingga memercik ke muka pemuda itu. Buru-buru Ching-ching berlagak asik memperhatikan kawan-kawannya yang lain. Tapi dari sudut metu ia sempat melihat Wu Fe'i mencari-cari siapa kiranya yang sudah mengganggu ia. Chia Wu Fe'i memandangi semua airnya yang seperti tak tahu apa-apa. Tapi justru sikap begitu membuat Wu Fe'i jadi tahu siapa yang telah berbuat. Dalam hatinya ia senang. Kiranya Ching-ching telah buka jalan untuk berbaikan. Biarlah sekarang ia yang berlagak jual mahal. Melihat Wu Fe'i yang sepertinya tak peduli, Ching-ching jadi haran. Ia mengambil lagi sebuah batu, melemparnya ke air. Saat itu Wu Fe'i menoleh dan melihat apa yang diperbuatnya. Merasa kepergok, Ching-ching melengos ke arah lain. Wu Fe'i tak mau lama-lama berdiam diri. Ia mendekati semua airnya. Apakah kau masih marah oleh urusan kemarin tanyanya? Ching-ching tak menjawab, malah menjebi. Kau tentunya marah. Memang aku yang salah. Mulut lancang mestinya dipukul saja. Wu Fe'i menepuk mulut sendiri sampai berkali-kali. Cukuplah, aku sudah puas menggodamu. Aku tak marah lagi. Tapi lain kali jangan banyak campuri urusanku. Tak berani, tak berani, Wu Fe'i menggoyangkan tangan. Miao Chang-kian mendekati keduanya. Ayo jalan. Yang lain sudah bersiap, kalian masih duduk saja. Wu Fe'i membantu Ching-ching berdiri. Mereka berjalan seiring. Hei, Ching-ching. Tunggu Wang Li Hai menyusul. Kalian berdua, sejak kemarin tak mau dekat padaku. Ada apakah? Takut kalau-kalau nanti mengganggu, kata Wu Fe'i sambil melirik gadis-gadis yang dalam pada itu sudah menyusul juga. Sambil ha-ha-hihi, Wu Fe'i dan Ching-ching bertindak mendului. Diam-diam Li Hai mengerling iri. Senangnya Wu Fe'i tak usah pusing dengan semua gadis yang menempel kemanapun pergi. Bagi pemuda itu, satu orang gadis di dekatnya sudahlah cukup. Dari sini, lewat jalan hutan akan lebih cepat sampai ke Pekengpei, kata Li Chun-yen yang menunjuk jalan di depan. Tapi jalanannya susah dan jarang dilewati orang. Li Tai Hiap, sekarang ini kita ke Peket Waktu, kata Yosi Sutai memberi pendapat. Kalau sekiranya ada jalan pendek, buat apa memutar lagi yang lain mengangguk setuju. Kita berbanyakan di sini, dukung Hong Tou Yo Chao. Ada sulit apapun dapat saling bantu. Li Chun-yen mengangguk. Ia memimpin rombongan pendekar itu berjalan melewati hutan tersebut. Benarlah apa yang dikatakannya. Hutan itu seperti tak pernah dilewati. Tak ada jalan yang sengaja dibuat di situ. Tanah yang mereka injak. Terasa empuk dan hampa. Agak melesak kalau dipijak. Kiranya adalah tumpukan daun yang gugur dan menyatu dengan tanah. Cahaya juga susah masuk ke situ. Jadinya mereka seperti berjalan di malam hari. Belum lagi banyak akar-akaran. Malang melintang. Kalau tak mau tersandung, mereka mesti bertindak hati-hati sekali. Biarpun demikian, tak seorang dari mereka gentar masuk ke dalamnya. Paling tidak tak ada yang perlihatkan perasaan demikian kepada yang lain. Pada perjalanan itu Wong Li Hai ketinggalan di belakang. Gadis-gadisnya banyak ingin dibantu meski bagi para pendekar wanita seperti mereka rintangan semcam. Itu cuma soal kecil. Berbeda dengan To'an Chu yang lemah. Wong Li Hai tahu itu. Ia pun lebih banyak menuntun To'an Chu daripada yang lain. Hal ini membuat mereka sirik. Mereka kemudian bersikap tak sabar dan mendului. Tinggal cincin yang sayang pada To'an Chu dan Wu Fei yang enggan menjauh dari semua airnya, masih mau menunggui. Karena ketinggalan, mereka yang muda ingin buru-buru saja sehingga kurang waspada. Suatu saat, tanah yang dipijak bergeser dan berus. Mereka semua terperosok. A-a-au jerit lanfung kaget. Yang di belakangnya ikut terperosok juga. Tanah yang jadi longsor itu lumayan juga. Mereka terseret miring ke bawah sampai tanahnya tak longsor lagi. Cincin, kau tak apa-apa Wu Fei dan Wang Lihai sama-sama menguaktirkan gadis itu yang terseret paling jauh. Gadis itu berusaha bangun. Ia lalu berdiri bertolak pinggang sambil melotot pada dua pemuda itu. Bajuku sobek, pinggangku nabrak pohon, kakiku nyaris patah, kau bilang tak apa-apa. Barangkali mesti tunggu aku mati dulu baru. Beruk. Cincin terjatuh lagi. Ia tumbang ke depan. Mukanya melesak ke tanah yang lembut. Cincin Wu Fei dan Lihai lekas-lekas menyerodot turun untuk menolongi. Cincin li bantu berdiri. Ia mengebaskan baju dan mukanya yang kotor. Puah. Puah diludahkannya tanah yang masuk ke mulutnya. Pahit. Kau benar tak apa-apa tanya Lihai masih khawatir. Ahai, kalau dia sudah mengomel begini, tandanya tak apa-apa. Justru paling celaka kalau dia diam saja, kata Wu Fei Sembari menolong membersihkan tanah di rambut Cincin. Lihai nyengir dan ikut-ikutan membantu. Sudah. Sudah. Aku bisa sendiri. Sana bantu yang lainnya. Cincin sebetulnya tak usah menyuruh. Toan Cu dan gadis-gadis yang lain sudah ditolongi para pendekar yang tidak terperosok. Terima kasih telah menonton.